Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan ekspor hortikultura. Ditemui di ruang rapat Komisi 4, Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR Sulaiman Hamzah mengapresiasi capaian nilai ekspor komoditas pertanian yang mengalami kenaikan di tahun 2020. Sulaiman meminta Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dan stakeholder lainnya agar produk hortikultura nasional dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang. Sulaiman berpendapat perlu adanya pengembangan produk pertanian ke daerah-daerah yang potensial. Diharapkan pemerintah lebih fokus untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Saya lihat tadi pemaparan dari mitra kerja ini sudah mulai mengarah kepada progres untuk memfasilitasi petani dalam rangka produksi maupun pasar. Anggota Komisi 4 DPR Darori Wonodipurum menyayangkan masih tingginya impor produk pertanian. Darori mendorong Kementerian Pertanian meningkatkan hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan sehingga tidak bergantung pada impor dari negara lain. Darori berharap pemerintah dapat menghentikan impor produk pertanian karena hal ini mengancam kesejahteraan petani. Ini khawatir kita pengalaman yang lalu, ada larangan saja kita bermasalah. Contohnya di Dapil saya, Jawa Tengah 7, di Dieng, kita sedang panen kentang atau dapat impor dari China dan Pakistan sehingga kentang kita lebih murah daripada kentang, lebih mahal daripada kentang impor. Oki Zulindra dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!